Pondok pesantren Al Zaitun siap menyambut para pendemo dengan jumlah masa dua kali lipat lebih banyak. Mereka telah menyiapkan strategi untuk mengaburkan suara pendemo. Nantinya masa dari Al Zaitun juga dilarang meneriakan kata takbir. Dikatakan sebanyak 10.000 orang hari ini, Kamis 22 Juni 2023 akan melakukan demonstrasi di Pornpes Al Zaitun. Mereka menyebut apa yang dilakukan pemimpin Al Zaitun, Panji Kumilang, secara tak langsung menantang masyarakat indramayu dan muslimin secara keseluruhan. Untuk menyambut para pendemo Pornpes Al Zaitun akan menyiapkan 20.000 orang. Hal ini diungkapkan oleh koordinator lapangan penyambutan demonstrasi HF Abdul Halim MP. 20.000 orang tersebut terdiri dari sifitas akademik Al Zaitun, para wali santri, dan kaum perempuan. Kemudian ada petani P3 KPI, petani bawang, petani durian, petani pisang, dan pasukan herder yang dipimpin Banos Pati dengan pangkat mayor muda. Setidaknya puluhan ribu orang tersebut telah tiba di lingkungan Pornpes pimpinan Panji Kumilang. Untuk melawan para pendemo nantinya masa dari Al Zaitun akan bernyanyi lagu nasional dan internasional. Tujuannya untuk mengaburkan suara tuntutan pendemo. Selain itu mereka juga dilarang untuk meneriakan takbir. Jika ada yang meneriakan takbir, orang tersebut dipastikan penyusup. Bahwa kita tidak keluar kampus, gerbang kami akan kunci seluruhnya, selain kunci gerbang itu sendiri juga di luarnya sudah dipasang kawat baja, kawat berdurih, baik utara maupun selatan. Seluruhnya ada di dalam, tidak ada yang keluar. Termasuk di gerbang utara yang seperti kemarin. Yang kedua, apabila mereka mengadakan orasi dengan pengeras suara, kita akan lawan dengan pengeras suara. Jadi seluruh peserta demo nanti berdiri dan bernyanyi. Nyanyian nasional maupun nyanyian internasional. Silahkan, bernyanyi sehingga nanti mengaburkan suara pendemo bila dia berorasi. Jadi tugas kita hanya bernyanyi sekali waktu Asma'ul Husna. Jadi tidak monoton Asma'ul Husna. Nyanyi, yang penting suaranya hilang. Jadi kita hanya lawan dengan bernyanyi. Silahkan, nyanyi nasional maupun nyanyian internasional. Jadi tugasnya hanya berdiri dan bernyanyi. Apapun yang mereka pancing. Untuk supaya terjadi sesuatu yang kita tidak kehendaki, jangan kita layani. Artinya kita tetap tenang. Karena di bagian luar seluruhnya sudah petugas keamanan atau polisi dan TNI. Bisa dipaham semua? Bisa terdengar? Jangan ada lagi ucapan selain yang dikomandokan pada ketua atau pengawas tim di satu kelompok. Jadi jangan ada pesan, kami pesankan, jangan ada teriakan-teriakan seperti Allahu Akbar dan lain-lain. Tidak boleh. Nah itu pada demo yang lalu ada satu orang. Meneraiakan Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Dan perlu saudara ketahui, pada demo yang lalu juga ada penyelusup yang tidak dikenal. Nah itu yang mengetahui Malaseh. Nah untuk itu hati-hati kita kena ada di dalam InsyaAllah. Ikan tidak ada penyelusup. Jadi kalau nanti ada yang teriak ya antara saudara-saudara, entah Allahu Akbar atau apa, ya itulah penyelusupnya. Nanti keamanan yang mengamankan. Jadi tidak boleh bernyanyi untuk melawan suara kalau dia... Terima kasih.